Dalam tutorial terdahulu, kita sudah berhasil menginstall website dari cPanel Nah sekarang, setelah kita memiliki website berbasis WordPress Sekarang kita masuk ke dashboard Lalu kita install theme yang kita inginkan Kita lihat di sini appearance, di sini ada theme Theme yang dipakai di sini, ketika menginstall pertama sekali, ditentukan 2020 Jika kita tidak menginginkan theme ini digunakan, kita bisa menginstall yang baru di sini, add new Kemudian, agar tidak membebani hosting, theme yang ada di sini bisa kita hapus Caranya, klik di salah satu theme ini Lalu di sini muncul menu delete Silahkan delete Oke Kemudian, klik kembali di sini Delete Nah sekarang tinggal satu theme di sini Yang sudah terinstall secara otomatis Sebelum saya hapus ini Maka saya perlu menambahkan theme yang baru sesuai dengan yang saya inginkan Maka saya klik di sini Add new Nah saya cari di sini, popular Lalu save to list, saya searching di sini NIF Saya mau nginstall theme ini Neve, kalau mau preview, bisa di preview terlebih dahulu agar kita tahu seperti apa tampilannya Kita klik di sini, kita klik di sini Maka sekarang jika kita kunjungi, visit site Masih seperti ini tampilannya Karena belum kita customize Nanti akan kita customize Nanti akan kita customize Nanti akan kita customize Dalam tutorial berikutnya Sampai di sini dulu Cara menginstall theme di website wordpress kita Dalam tutorial berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan customize di theme yang baru saja kita install agar tampilan website ini berandanya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita seperti landing page sehingga di landing page bisa kita atur item-item apa saja yang akan tampil yang menarik kira-kira bagi pengunjung yang ingin kita promosikan saya Pitus Polikarpus Unuman Ulang sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya